Halo good people, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin disini tentunya karena gak ada lagi yang lain dan hari ini kita bakalan masuk lagi dalam sesi menjawab pertanyaan netizen oke hari ini saya bakalan menjawab pertanyaan soal Kak, WHAF ke Australia bisa gak sih kerja full time? nah ini gara-gara kemarin saya ada sesi Q&A di Instagram terus muncullah pertanyaan ini beberapa kali jadi disini saya bakalan menjawab pertanyaan ini ya teman-teman so buat teman-teman yang penasaran pengen tahu jawabannya silahkan nonton video ini sampai akhir oke guys pertanyaan soal boleh gak sih anak WHAF kerja full time? bisa gak sih anak WHAF kerja full time? ini kemungkinan muncul karena teman-teman mungkin belum terlalu paham ya perbedaan antara full time, part time dan casual di Australia jadi kalau teman-teman belum mengerti dan mau tahu lebih lanjut silahkan nonton video saya yang ada disini karena disana saya udah sempat bahas ya secara detail sampai soal jamnya, sampai kayaknya waktu itu sempat bahas gajinya juga nah langsung aja ya untuk menjawab pertanyaan ini boleh gak sih anak WHAF kerja untuk full time? jawabannya adalah boleh banget dan bisa banget dan itu gak hanya di bidang tertentu hampir di semua tempat teman-teman bisa punya change untuk kerja full time karena di masing-masing company itu ada tiga jenis karyawan ya yaitu bisa jadi casual, ada bisa part time, atau misalnya full time nah kenapa sih teman-teman pada penasaran bisa full time atau enggak? karena memang kalau full time ini berarti kalian jam kerjanya lebih banyak plus kalian bisa dapat annual lift dan sick lift seperti itu kan nah ini mungkin teman-teman pada penasaran karena kan WHAF itu visa backpacker gitu ya kita mikirnya bahwa oh paling WHAF hanya dikasih jam casual doang enggak teman-teman jadi dimanapun kalian ngelamar kalau ada sistem full time, part time dan casual itu kalian punya change untuk jadi full time nah kalau dari pengalamanku sendiri waktu itu saya pernah full time waktu saya kerja di kompas grup di mining site ya kalau teman-teman ingat waktu itu saya pernah bahas di video ini soal kerjaan yang pernah saya lakuin di Darwin itu saya bahas di sana ya nah waktu itu saya full time which is ya dapat annual lift dan sick lift seperti itu dan itu di mining site ya kerjaannya itu waktu itu housekeeping nah itu bukan hanya housekeeping sih kalau kalian kerja di kitchen juga ada chance untuk bisa jadi full time seperti itu teman-teman jadi enggak melulu bahwa kalau kalian WHAF hanya bisa casual ya nah kalau di Hcare tempat saya sekarang ini kita kebanyakan sih di rekrutnya jadi part time jadi kalau kalian tanya hanya casual juga doang atau enggak enggak jadi waktu saya jadi waktu saya pakai visa WHAF pun saya juga diangkat jadi permanen part time staff di sana jadi bukan casual doang ya nah terus waktu saya di hotel yang di sini saya lupa waktu itu full time atau permanen part time kayaknya permanen part time ya waktu itu jadi waktu itu yang saya full time sih yang pas di mining site tapi untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu bukan hanya di sana ya dimanapun teman-teman ada chance untuk bisa jadi full time sebenarnya enggak terlalu beda jauh ya antara full time dan part time bedanya itu hanya karena kalau full time kalian maksimal bisa dapat kerja 40 jam sejam 40 jam per week sementara kalau kalian permanen part time kalau enggak salah hanya maksimal 38 lebih dari itu kalian bakalan over time dan kalau full time lebih dari itu kalian over time seperti itu selain dari itu semuanya sama kalau full time dan part time itu hampir sama semua fasilitasnya kayak annual leave atau sick leave yang beda ini hanya casual kalau casual kan jam kerja kalian enggak tentu terus kalian enggak punya annual leave dan sick leave itu doang sih bedanya jadi full time job itu bisa kalian dapatkan di mana aja bukan hanya di bidang tertentu aja atau bukan hanya di city mana di city tertentu aja atau state tertentu aja tapi chance-nya itu ada di mana-mana karena ya itu seperti saya bilang tadi selama company itu ada full time part time casual chance kalian untuk dapat kerjaan itu ada enggak jadi enggak dulu dikatakan bahwa BHV hanya bisa part time ya no karena ya itu seperti yang saya mention tadi saya sudah pengalaman saya eh saya full time ya dan teman-teman yang lain pun banyak kok di offer kerjaan full time apalagi yang misalnya fly in fly out seperti itu kebanyakan full time seperti itu teman-teman jadi ya jangan berkecil hati jangan merasa bahwa kalau pakai BHV ini bakalan kerjaan yang jelek-jelek mulu enggak kok enggak hanya kerjaan di farm ya seperti yang teman-teman selalu bayangin jadi ya semua ada chance nya kalau teman-teman tanya bisa enggak sih kerja kantoran pakai WHV itu sejauh ini masih jarang anak WHV yang bisa kerja kantoran karena mengingat bahwa kita WHV ini hanya boleh kerja 6 bulan di satu company ya kalau aturan belum berlaku nah itu biasanya kenapa jarang-jarang sih karena maksudnya kalau kerja kantoran kan kalian harus di train dan blablabla dan biasanya company enggak mau 6 bulan harus diganti lagi seperti itu tapi tetap ada chance karena saya tahu beberapa teman-teman WHV ada kok yang kerja kantoran saya sendiri pernah lihat terutama yang teman-teman yang pakai 417 ya dari luar negeri bukan dari luar negeri luar negeri ya semua luar negeri maksud saya dari negara kayak Kanada Eropa seperti itu kebanyakan mereka biasanya sih kerja selain di farm ada kok yang kerja di kantoran karena sebenarnya kalau kerja kantoran itu kan butuh kemampuan bahasa inggris yang lebih oke ya guys karena kan ya tahu lah ya kalau di kantor seperti apa bakalan level inggris kalian bakalan lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kalian hanya di farm hanya di kitchen seperti itu jadi ya itu mungkin kenapa change orang-orang dari yang first language nya sudah inggris sejak pertama change mereka untuk dapat kerjaan kantoran lebih tinggi apalagi kalau mereka sudah pengalaman kerja kantoran di negara mereka kan karena memang mungkin yang mereka menganggap standarnya sama seperti itu guys dan level inggrisnya sudah oke jadi makanya mereka change untuk dapat kerjaan kantorannya lebih gampang tapi ya who knows disini tuh saya melihat bahwa kita nggak pernah tahu rezeki itu datangnya dari mana dan rezeki itu kita bisa kedapatan ke dan kita bisa kejatuhan rezeki yang seperti apa jadi kalau saya pribadi sih coba aja semua jangan merasa rendah diri dulu sebelum mencoba jangan merasa oh nggak bakalan bisa jangan bilang nggak bisa dulu sebelum mencoba jadi coba aja semuanya karena change nya itu besar banget disini dan kita nggak tahu change mungkin teman-teman rezeki nya ada disana kan jadi buat teman-teman yang masih sering bertanya soal kerja kantoran ya silahkan coba aja pas sampai disini yang penting sekarang itu adalah visa kalian granted dan kalian bisa menginjakan kaki di Australia sampai di Australia change kalian untuk mencoba segala macam hal itu ada jadi ya sebenarnya kalau teman-teman datang pakai WHV karena itu legal untuk bekerja change kalian itu untuk dapat pekerjaan apapun itu terbuka lebar-lebar selama kalian mau mencari jadi kalau ada bidang-bidang tertentu yang memang teman-teman sudah minat ya nggak apa-apa sampai disini coba aja di apply seperti itu kalian nggak bakalan pernah tahu kalau kalian nggak coba kan jadi coba aja pokoknya sih kalau bisa punya visa WHV coba deh apply job apapun yang kalian cari cara-cara cari kerjanya sudah saya sharing ya ada disini jadi silahkan nonton di sana gimana cara cari kerja di Australia oke itu aja video singkat dari channel Jejak Merlin hari ini semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman kalau teman-teman masih penasaran dan pengen tahu lebih lanjut silahkan leave komen di bawah ya atau leave pertanyaan kalian di bawah saya akan coba untuk jawab kalau saya bisa jawab oke thanks for watching and I'll see you next video bye-bye hai good people welcome back to channel Jejak Merlin dan tentunya balik lagi dengan youtuber kesayangan teman-teman hai semua welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin disini tentunya karena nggak ada lagi yang lain hai semua welcome selamat menikmati